Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya, Bo Brompuvan Video So, apa kabar kamu semua guys? Saya harap kamu sehat Ya, sehat lah, jangan sakit-sakit ya Oke, sekarang ini kami punya tim tidak dapat buat drama sebab masalah covid di bandar kudat Di kawasan kudat lah khususnya So, saya akan buat vlogging seperti mana video-video di channel saya itu yang dulu So, sekarang saya berada di kebun, kebun geta Tidak berapa luas, tapi kira memuaskan juga lah Ya, sekarang saya berada di kebun geta saya So, konten kita kali ini adalah bagaimana cara kita menghalau sarang tubuhan yang berada di atas pokok Hanya menggunakan sarang semut So, sarang semut ini Dia boleh mengganggu rumah ataupun sarang tubuhan yang berada di atas sehingga tubuhan itu meninggalkan dia punya sarang So, sangat mudah Memang sudah terbukti Digunakan oleh orang-orang dulu Orang rungus Orang bangsa rungus yang menggunakannya Memang sudah dipraktikan dan memang sangat berkesan So, kita tidak perlu kacau itu sarang tubuhan Kita hanya letakkan sarang semut itu dan tunggu satu minggu Tubuhan itu sudah meninggalkan dia punya rumah Sudah larilah Kalau ada kaki sudah larilah kan Sudah terbang lah So, untuk tidak buang masa Mari kita ambil, kita tengok sarang semut apa yang saya maksudkan itu Yang boleh mengganggu sarang tubuhan Sejenis sarang tubuhan yang memang sangat berbisa Oke, kita akan jalan So, daripada sudut pendangan jauh Oke, itu adalah sarang semut So, saya akan ambil dia Dan kamu akan tengok Macam mana dia punya bentuk Macam mana jenis semut itu Dan lagi satu untuk peringatan Semut ini Kalau dia menggigit itu tidaklah sangat berbisa Tapi yang bahaya dia Dia mengeluarkan cecair yang macam ada toksik lah Kalau kena kulit itu tidak masalah Tapi jangan kena biji mata Kawasan-kawasan yang sensitif lah Kalau lidah kah, telinga kah Jangan kena lah Sebab kalau kena Saya cek dia akan Ada efek lah, ada kesan lah Saya pernah kena Tem saya buat menabas di kebun sana Di atas kelapa sawit saya Saya kena masuk di biji mata sini Terus warna merah Orang bilang saya ini isap gam Tapi sebenarnya tidaklah Tidak isap gam Hanya kena semut saja disini Tapi bila mata kita kena semut Cepat-cepat ambil air Kita akan ciram Sehingga cecair itu sudah hilang Dan ya Lepas itu dalam beberapa menit itu Mata itu masih merah Tapi tidaklah ada kesan yang macam Mau buta kah Ataupun apakah Oke Mari kita ambil Itu sarang Sarang apa itu Sarang semut Jom Oke guys Oke Inilah dia punya semut Dalam bahasa rungus Kami panggil dia Kami panggil dia dakut Oke Dia punya rumah ini Daripada kayu Habuk kayu Sebab itu kalau dia diganggu Kita ampai dia Di pokok kayu yang ada tubuhan itu kan Kita kasih Hancur dia Koyak-koyak itu rumah dia lah Jadi dia akan naik atas pokok Kan itu rumah tubuhan itu sama dengan dia punya rumah Hampir sama-sama dengan habuk kayu So Dia akan take over Dia akan take over itu rumah Sampai itu Apa itu tubuhan Meninggalkan dia punya sarang Dan dia akan makan Ini semut akan makan Anak-anak tubuhan itu Sehingga Dampai Dia buat sarang Ya Inilah semut Inilah semut yang saya maksudkan Yang boleh mengganggu Ataupun boleh menghalau Sarang tubuhan Tanpa dijolok So Terima kasih karena sudah menonton video ini Dan saya harap Video ini bermanfaat Ataupun sangat berguna Kepada Kita-kita semualah Dan jangan lupa juga Tengok video saya Kalau kita disengat oleh tubuhan Ataupun Sebarang Apa itu Penyangat Kita boleh menggunakan Tumbuhan di hutan Untuk Mengubat Untuk menjadikan dia penawar bisa So Jangan lupa tengok video Yang berada di atas link itu Oke Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa